Untuk mengetahui kondisi terkini di Kepulauan Mentawai, kita sudah terhubung bersama Kepala Sar Mentawai, Bapak Akmal. Selamat sore, Pak Akmal. Bagaimana kondisi terkini di Kepulauan Mentawai pasca adanya guncangan gempa? Baik, terima kasih. Pasca telah terjadinya gempa tadi pada pukul 16.27 tadi dengan skala 6, skala river, yaitu kedalaman 17 km dari Kepulauan Mentawai, itu tenggaranya, sekitar 117 km tenggara Kepulauan Mentawai. Untuk sampai saat ini, kita sudah berkhusus di daerah Tua Pejahat, yaitu kantor Sar Mentawai, sampai ke Termaga, itu kondisinya aman. Dan kita sudah berkoordinasi juga dengan instansi terkait seperti dengan Kodim, Klanal, Polair, dan BPPD, dan juga langsung tujuan melihat masyarakat. Sampai saat ini belum ada informasi kerusakan dan korban jiwa. Dan juga kita sudah cek langsung ke lokasi yang terdekat, yaitu Sikakap, dengan Koramir Sikakap, yaitu AKP Putra. Kondisinya di sana tadi memang masyarakat, pas gempa itu mereka keluar dari rumah, dan berusaha juga, ada yang berusaha untuk mengusima mendiri, evakuasi mendiri, tetapi sempat tidak berpotensi tsunami, mereka kembali lagi ke rumah masing-masing. Dari Sar Sendi, apakah saat ini masih terus melakukan penyisiran untuk melihat kemungkinan adanya kerusakan bangunan ataupun warga yang terdampak akibat guncangan gempa? Iya, kita dari Sar, kita pas terjadi gempa, kita siaga 24 jam, Kasih Aup, Persepta Rescuer, dan juga ABK, melakukan cek ke lokasi, pergi ke, apa namanya, koordinasi dengan instansi yang terdekat, juga memperhatikan masyarakat dan lain-lain. Kondisi tua pejahat, Sikakap, sampai saat ini belum ada informasi kerusakan dan korban jiwa. Setelah adanya guncangan gempa pada pukul 16, lebih 27 menit waktu di Indonesia Barat, apakah ada gempa-gempa susulan, Pak Akmal? Iya, ada beberapa kali itu gempa-gempa susulan, tetapi skalanya kurang dari 6, itu ada beberapa kali terjadinya gempa susulan. Tapi sampai saat ini, pada pukul 18.05 ini, kita belum dapat informasi, belum terima informasi adanya kerusakan dan korban jiwa. Tapi kita terus siap tiaga, kita 24 jam, apabila ada hal yang tidak kita inginkan, maka kantor Sementawai berserta instansi terkait, lainnya akan memberikan pertolongan. Kami baru saja mendapatkan informasi terjadi kembali gempa dengan kekuatan masih sama 6,0 skala Richter, dan menurut data dari BMKG, ini terjadi pada pukul 17, lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. Apakah ada informasi mengenai dampak dari gempa terbaru ini? Ya, belum ada sampai saat ini. Kita sampai pada pukul 18.07 ini, kita belum ada terima informasi kerusakan dan korban jiwa. Kita tetap melakukan pemantauan-pemantauan dan koordinasi, dan teman juga melakukan patroli dengan mobil rescue. Sampai saat ini belum ada informasi. Baik, terima kasih Bapak Akmal, Kepala Sar Mentawai, telah bergabung bersama kami di Metro TV. Terima kasih.